Sebuah truk muatan galon air minum kosong menabrak sejumlah kendaraan, kios, dan rumah di Cianjur, Jawa Barat. Dua orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Ibu ini menangis istris mendapati anaknya menjadi korban kecelakaan. Ia pun berlari mencoba mendekati lokasi kecelakaan. Keluarga dan warga setempat langsung mencoba menenangkannya. Sebuah truk tronton bermuatan galon air minum kosong kecelakaan di jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat. Truk menabrak tiga sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, satu buah kios, dan rumah tinggal. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sementara satu orang keluarga pemilik kios tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban lainnya dua orang luka berat, sopir, dan kernetrek, sementara lima orang lainnya luka ringan. Truk tronton melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Di jalan menurun, sopir diduga mencoba menghindari kendaraan di depan, namun justru oleng ke kanan hingga menabrak sepeda motor dan kios beserta rumah tinggal. Yang kena tuh adik saya, lagi dagang, jualan keperluan untuk makan maka, ayam, kerja di situ. Adik saya emang punya toko itu. Oh di itu, kondisinya gimana? Kondisinya alhamdulillah sudah sadar, katanya sudah ada di puskesmas. Dibawa ke mana? Dibawa ke puskesmas, mas. Kalau yang itunya, kalau yang pekerjaannya itu dibawa ke Hermina. Berapa orang yang tewasnya? Yang tewas, yang depan, Bu Haji, Bu Haji yang punya bengkel sebelah, sama yang di moto. Belum diketahui penyebab sopir terhilang kendali, polisi tengah menyelidiki kasus ini. Oleh TKP dilakukan di lokasi kejadian, meldiki runtunan kecelakaan. Kendaraan yang terlibat, 4 kendaraan seberang motor, 2 kendaraan truk. Truk dari arah mana? Truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Muatan apa? Muatan air mineral. Itu tadi berapa rumah? Kios? Dibawa kios. Ada orangnya itu? Ada orangnya lagi dalam proses menyedikan sementara. Empat kendaraan, satu truk tronton, dan tiga sepeda motor diamankan polisi. Sementara korban diladikan ke arah sudut Cianjur dan rumah sakit Hermina, Sukabumi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan.